Ini adalah Hongkong yang mungkin banyak kalian ketahui. Tapi juga ini adalah sisi lain Hongkong yang jarang diekspos. So di video kali ini, aku bersama istriku akan menunjukkan sisi lain Hongkong yang berbeda. Ini dia, Eden Jam, Hongkong. Kita awali trip Hongkongku mulai dari kota Saikung. Karena dari Saikung, kita bisa menaiki kapal untuk pergi ke Siap Island untuk mengeksplor pindahan alam yang Hongkong miliki. Kita lagi di mana? Hongkong! Kita lagi di Hongkong dan sekarang kita lagi di Saikung karena kita ingin naik kapal untuk pergi ke Siap Island. Di situ kita bisa jalan-jalan di pantai, melihat pemandangan, jadi sisi lain dari Hongkong deh. Oke, kita akan naik kapal sekarang. Berapa arga tiketnya? Berapa tadi? 40 ya? 30 per orang. Oh iya, 30 per orang. Jadi berdua 60 ya. 60 dolar berarti sekitar satu orang 60 ribu. Murah sih ya? Oke. Dan ini dia kapalnya. Oke, kita akan naik kapal karena di sini tuh banyak sekali pulau-pulau ya. Salah satunya adalah Siap Island dan banyak sekali pantai-pantai keren. Dan kita akan eksplorasi lain dari Hongkong yang biasanya kita tahu kan kota-kota metropolitan ya dengan gedung-gedung pecahkan langit yang keren, pusat berbelanja. Tapi kali ini aku akan tunjukin sisi lain Hongkong yang dimana masih sangat nature dan juga banyak sekali alam-alam yang gokil. Seperti trek hikingnya, pantai dan lain-lain. Nanti kita akan cek bersama-sama. Trip kapalnya hanya membutuhkan 10 menitan saja. Tapi selama perjalanan kita bisa melihat pemandangan indah khas Hongkong. Yang dimana banyak gedung pecahkan langit yang berbaris koko di sisi perairan. Sampai! Wuhuu! Seru! Seru! Tapi cekup loh pemandangannya dari tadi. Sampai juga di Siap Island. Dan gila pas datang kesini. Luar biasa ya! Lucu banyak camping! Ternyata ini pantainya jadi spot camping juga. Iya! Buat sebagian orang ada yang mancing juga. Seru sih! Dan gokilnya gedung-gedung pecahkan langit masih kelihatan ya. Yang Hongkong tuh. Oh bener! Tuh guys kelihatan. Lucu ya? Iya. Itu juga ada kotanya gitu. Gak nyangka ya. Cuman setengah jaman dari pusat Hongkong. Iya. Kita bisa lihat pemandangan indah pantai yang rileks. Ada orang camping juga. Seru banget. Seru ya. Selagi eksplor disini kita menemukan pulau kecil yang menyatu oleh pasir timbul dan hamparan batu vulkanik. Asik ya. Seru. Banyak batu-batu vulkaniknya guys disini. Batunya gede-gede banget. Iya. Jadi dulu tuh South Island ini adalah sebuah gunung merapi yang sudah tidak aktif lagi sekarang ya. Jadi ini sisa-sisa batu vulkaniknya yang masih bisa kita lihat sepanjang jalan. Banyak banget. Oleh karena itu tempat ini dijadiin UNESCO Geopark guys. Karena memang unik ya. Dan sekarang kita akan lewatin bagian pasir dan batu timbulnya. Jadi kalau lagi surut kita bisa lewat. Tapi kalau lagi pasang gak bisa ya. Soalnya akan ditutupi oleh laut. Dan sebelah sana tuh ada pulau kecil lagi. Jok kita ke sana. Let's go. 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 Kita lagi di trail untuk pergi ke Half Moon Bay Sekiranya 30 menit dan jalannya enak banget Udah ada kayak puffingnya gitu lah Terus ada tangga-tangganya juga Ada jalannya aja, ada jalurnya gitu lah Enak Jadi kalau kalian yang amatiran Belum pernah trekking kayak Peby contohnya ini Udah 5 tahun kayaknya kamu gak pernah trekking-treking Aku suka ini, aku suka Hong Kong Jadi enak Enak nih Karena disini tuh fasilitasnya lengkap ya Ada toiletnya juga Nanti kayaknya disana juga ada tempat makan-makan Atau minum-minum gitu ya Gua ingin beli minuman seger soalnya Seru Freedom is a choice and yet so many people decide not to be free Terasa ternyata banyak tangganya guys Di depan tangganya masih panjang Tapi enak sih buat larat Yuk minum dulu yuk Tipsnya apa? Bawa apa? Bawa banyak minum dan makanan Nah ini minum kita tinggal segini loh Tapi disana masih ada sih Lumayan berkeringat Tapi enak sih Buat sambil olahraga ya Jalan-jalan olahraga menikmati alam Pemandangan Viewnya cakep sih Kiri-kanan Tuh Ini guys Viewnya bagus banget 360 derajat sih Viewnya sebenernya Iya Harusnya kan trekkingnya sekitar 30 menit Tapi karena viewnya bagus Kita pasti akan banyak berhenti Foto-foto Ngambil video Jadi ya sejaman lah Atau sejam setengah Kalau yang suka foto Karena banyak spot-spot estetik Buat Instagramable Yes Lanjut lagi jalan Kita tinggal dikit lagi guys Mau ke pantai Half Moon Bay Setelah satu jam trekking Akhirnya kita sampai di pantai Half Moon Bay Kebetulan di pantai ini ada warung yang berjualan Karena sudah waktunya makan siang Kita pun makan siang disini dulu Panas banget Untung ada yang jual makanan ya Kayak mie-mie kayak gini Dan ada sosis juga Bisa lah kita makan siang Pantai ini belakang guys Kita cari tempat yang adem dulu Buat nedo ya Dan disini pun banyak yang camping Sebenarnya ini spot camping Dan juga rame hari ini Karena hari Minggu Banyak yang daten Dan gede banget Gila porsinya Ini kayak dua kali porsi mie Kat umumnya Enak kan? Enak Enak sih gini Ngadem di bawah pohon Soalnya di pantai panas banget Kita juga lagi makan yang panas-panas juga ya Soalnya cuma ada opsinya mie doang Makanan beratnya Pantai disini Berciri khas pasir putih lembut Dan air lautnya Yang berwarna biru Sungguh suatu desinasi yang menarik Dan rekomendasi Buat kalian yang ingin berkunjung ke Hongkong Guys Ini pantainya rame Karena ternyata Selain trekking Juga bisa naik kapal tuh Tuh ada dermaganya tuh Nanti kita pulang naik kapal aja ya Iya Seru juga loh Naik kapal tuh Di sini juga Kita banyak mengambil foto Karena tempatnya yang sangat Instagramable banget Guys Pantai ini worth it banget kesini ya Karena pantainya bener-bener Putih banget Bersih banget no Dan airnya tuh bener-bener Journey banget ya Biru Pas kita datang kesini Banyak orang lagi Nyantai bisa kayaking disini Bisa snorkeling Dan juga bisa nyantai-nyantai Ada yang camping juga Seru pokoknya Asik Worth it Kan harus datang ke Shep Island Dan bagi kalian yang gak mau trekking Nantinya bisa naik kapal Nanti kita pulang aja Kita naik kapal soalnya Naik kapal ya Naik kapal murah Dua orang tuh cuma 50 Ke Saikung ya Iya Ke Saikung Kenapa kita ke Saikung? Karena mau makan Saikung Guys misi selanjutnya Kita balik lagi ke Saikung Karena kita ingin makan seafood disana Karena Saikung tuh surganya seafood ya Giler Giler Udah lapar juga Banyak kalori kebuang Ya aku berasa tadi Pas trekking aku turun 3 kilo deh kayaknya Kita pun kembali ke Saikung Menggunakan kapal Oh iya bagi kalian yang tidak ingin trekking pulang Kalian juga bisa naik kapal disini Karena disini Kesedia kapal yang bisa membawa kalian Langsung ke Saikung Sesampai di pelabuhan Saikung Aku melihat banyak orang sedang membeli seafood Langsung ke nelayan di atas kapalnya Guys ini lucu banget Yang jualan ikannya itu Itu nelayan habis ditangkap Langsung dijual Di pinggir dermaga gini Jadi orang beli Kalau mau tinggal nego-nego Habis itu ditarik pake ember Gitu loh ikan Terus nanti ikan-ikan yang kita beli Sifut-sifut yang kita beli Kita bisa masak ke Pasarnya gitu ya marketnya Kita bisa masuk ke restoran Suruh mereka masakin Dengan Sifut-sifut yang kita beli dari sini Jadi unik Lucu Wow Ternyata di tempat ini Kain bisa membeli hasil laut Yang baru saja ditangkap oleh nelayan sekitar Dan proses transaksinya juga sangat unik Tawar menawar di atas dermaga Dengan nelayannya langsung Karena ngiler Dengan kesegaran sifut-sifut Yang dijual oleh para nelayan Kita pun mencari restoran sifut Yang banyak di sekitaran dermaga Jujur gak sabar Untuk menikmati hasil laut Yang terkena lezat Dan otentik Khas daerah Saiku Semua sifut disini Didisplay hidup Dan menarik Ada 30-an jenis sifut Yang bisa kalian pilih disini Ini mau profiting Yaudah One One Guys Karena kita gak bisa basahkan tonis Dan juga gak tau cara menawar-menawar Yaudah lah kita makan di restoran aja Yang udah ada langsung live seafoodnya ya Tinggal pilih Nanti dimasak ya Guys Tadi dikasih ini Kiranya lemon tea Kan kita gak pesen lemon tea Ternyata dia buat cuci tangan Mewah banget coy Pakai teh ya Pakai teh dan pakai lemon Guys makan Kamaya ini Cepan tadis kayak banggu Skelep Itu dimasaknya kayak ada bihun-bihunnya gitu Tutut Tapi gak tau kalau disini namanya apa Basah mandarin Enak Tonjokannya enak Terus Ini manis Sifut disini juga sangat unik dan berbeda Cita rasanya sangat menonjolkan kefresan seafoodnya Dan kualitas dari seafoodnya itu sendiri Apalagi dimasak dengan style lokal disini Membuat kita makan banyak Dan lupa akan berat badan Pokoknya wajib sekali Jika kalian berkunjung ke Saikong Harus cobain seafoodnya Dijamin ketagihan Dan puas seperti kita Kesokan harinya kita pun mengunjungi daerah Satin Hari ini kita akan lanjut lagi untuk eksplor Kali ini kita pergi ke 10.000 Buddha Tapi ini kayaknya kita akan sedikit jalan ya Dan juga tempatnya kayaknya agak tinggi Banyak tangga Dan serunya tempat ini tuh Banyak banget patung Buddha Seperti namanya ya Ada 10.000 10.000 ya Ada 10.000 patung Buddha Kayaknya banyak Oke Dan banyak tempelnya juga Ya dan tempat ini tuh Di tempat yang agak terpencil Sedikit dari pusat kota Hongkong Namanya Satin Jadi banyak bangunan-bangunan yang Masih tua Atau rumah-rumah yang jadul lah Tapi keren Yuk Di sini kita akan mengeksplor Desinasi 10.000 Buddha Manasteri Ini kita baru masuk doang Sudah langsung ada patung-patung Ini baru entrance-nya ya Iya Cakep ya Cakep Cakep Warna gold semua Tempat ini sungguh sangat tenang Dan menawarkan banyak sekali hal Mulai dari alamnya Budayanya Hingga wisata religinya Keren sih ini Patung Buddha mukanya berbeda-beda Dan gaya juga berbeda-beda Ada yang lagi bertapa Ada yang mikir sesuatu Ada yang berdiri Keren sih nih Ini bener-bener banyak loh patung budanya Tapi masih ada nih Sepanjang jaman Yuk kita lanjut lagi Ini lucu banget Sangannya panjang Wow Terus disebelahnya kakinya panjang Keren Dan ini banyak anak-anak gitu Lucu Ini cute Favorit aku yang ini Cute Dikarenakan posisinya di atas bukit Di sini kita juga bisa melihat view Kota Hong Kong yang menggah Lumayan juga naik tangganya Sekitar ya 5 sampai 10 menit Tergantung speed kalian Tapi worth it banget Karena dapat view Karena ini tinggi banget Kaitan view Gunung-gunung pencakar langitnya Hong Kong Kota-kotanya Dan di dalamnya situ Ada vihara besar banget Dan ada lagi di atas lagi Jadi beberapa part gitu Keren sih Dan bisa let view Dari beberapa sisi Worth it sih menurut aku Wow Ternyata di sini tuh Banyak kayak Tempelnya gitu ya Kita bisa sembahyang juga Di situ Tadi di bawah juga ada Lebih besar Tapi emang Di dalamnya Semua patung-patungnya itu Berbeda-beda guys Perjalanan akumbang ekspor Hong Kong Belum berakhir di sini Karena banyak sekali Desinasi menarik di Hong Kong Oleh karena itu Tunggu video berikutnya Kita mengeksplore Sisi lain dari Hong Kong I'm Rick S&T See you di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya